Intro Hari ini ada dua nomor permohonan, dua-duanya adalah permohonan. Yang satu 482 tentang perwalian, yang kedua 483 mengenai penetapan alihwari. Kuala Mika Asukala Sekai, Ardiansah Putas, Sematawayang, Vanis Angel dan Bibi Ardiansah masih belum berakhir. Malah ada babak baru dari permasalahan tersebut. Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan ayah Vanis Angel Dodi Sudrajat sebagai tergugat dengan penggugat adalah Faisal Selaku Besanya. Ya, Rumah SPA Jakarta Barat Suleiman menjelaskan pihak yang memutuskan itu karena ada perbedaan pendapat antara keluarga Vanisa dan Bibi mengenai hak Asukala Sekai. Diketahui bahwa awalnya Faisal mengajukan perwalian atas Gala Sekai ke pengadilan Agama Jakarta Barat. Karena Pak Dodi keberatan, artinya dia juga mau memiliki hak Asukala Sekai otomatis kan? Kuasa dari Pak Faisal harus dicabut dan dijadikan gugatan jelas Suleiman. Jadi nantinya Pak Dodi dijadikan sebagai tergugat paparnya. Dilanjutkan Suleiman, perkara hak Asukala Sekai ini masuk gugatan bukan permohonan. Sebab kedua belah pihak keluarga tidak sepaham. Kalau kemarin pemohon setuju dua-duanya bisa putus hak Asukala Sekai bersama atau ke siapa yang bertanggung jawab terang Suleiman. Tapi karena ternyata Pak Dodinya gak setuju otomatis permohonan dicabut sambungnya lebih lanjut. Faisal resmi mencabut permohonan hak perwalian atas cucunya. Pengadilan Agama Jakarta Barat sedianya menjalankan sidang perdana permohonan perwalian anak Vanessa Engjli dan bibi Adiansa itu pada selasa kemarin. Namun ternyata pengadilan batas menggelar sidang lantaran Faisal sudah mencabut permohonan perwalian terhadap sang cucu. Hal itu diketahui setelah Faisal secara resmi memberikan keterangan pes ketika itu. Mengetahui kabar tersebut pihak Dodi Sudrajat angkat bicara hasil dari persidangan tadi bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh pemohon dicabut kata pihak dari Dodi Sudrajat. Pihak Dodi Sudrajat pun mengungkapkan alasan pencabutan permohonan perwalian itu demi mengedepankan kepentingan Galaskai. Rencana pihak Dodi Sudrajat dan Faisal akan bermusawara untuk memutuskan soal perwalian bocah satu tahun tersebut. Tujuannya hanya untuk kepentingan Gala jelas pihak Dodi Sudrajat. Kita menjaga Gala agar tumbuh kembangnya baik jadi kita akan mencoba untuk bermusawara agar terjadi mufakat lanjut dia. Lalu bagaimana terkait dengan Dodi yang begitu berapi-api ketika membahas tentang Galaskai dan warisan Vanessa Angel dan warisan tersebut juga. Ia peruntukkan, ia inginkan untuk diperuntukkan bagi putrinya adik dari Vanessa Angel. Yang ini mayan. Bagaimana pendapat kalian terkait hal ini? Jangan lupa kalian kasih komentar terkait panasnya suasana. Di antara keluarga Bibi Andiansah dan keluarga Vanessa Angel. Tepatnya Dodi Sudrajat melawan Pak Haji Faisal. Jadi jangan lupa kalian tinggalkan komentar, like dan subscribe tentunya. Tunggu kabar-kabar tersuruh dari kita tentang mereka berdua. Yuk, bye-bye. Ini dia komentar-komentar para netop. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati